Oke teman-teman ini saya lagi berada di ladang ya dan saya sedang mengoperasikan atau metes pompa semprot yang kemarin saya buat teman-teman ini ya saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman saya biasanya kalau nyemprot itu suka pakai ini ya ini kalau di tempat kami ada yang namanya obrok ada yang namanya bronjong jadi lebih mudah teman-teman lebih simpel karena ada galon berisi obat ya obat rumput ini juga obat racun rumput di galon teman-teman Hai nah ini karena sudah tercampur ya ini tadi enggak saya videokan itu sangat mudah sekali teman-teman untuk kita membawanya ya di tempat yang kayak gini Hai itu bisa kita bawa dengan mudah tanpa capek-capek kita menggendong semprot ya dan Hai disini saya menggunakan selang teman-teman selang ini selang kecil dari cap biasa ya ini saya taruh disini saya buat ini nah buat inputnya teman-teman buat inputnya air ya air racun ya dan disini untuk outputnya outputnya dari air racun dan disini saya menggunakan ini teman-teman nah ini untuk semprot mobil ya bisa juga untuk nyuci motor bisa juga disini ada dua saklar teman-teman itu ada dua mode mode 1 dan mode 2 kalau 1 hidup 1 kalau tekan semuanya jadi hidup 2 begitu saya akan tes untuk menghidupkan untuk salah satu dulu ya ini ya teman-teman Oh meternya hidup dan disini udah hidup temen-temen nah ini udah hidup ya sangat lembut temen-temen ini bisa diputer juga seperti ini nah biar tambah ini tambah tambah jauh tambah kenceng ini bisa diputer-puter seperti ini teman-teman kita bisa aplikasikan di rumput ya supaya rumputnya ini nanti mati kita semprot merata seperti ini teman-teman nah seperti ini ini untuk yang mode 1 ya teman-teman kita tes untuk yang mode 2 ya mode 2 itu untuk 2 untuk 2 mesin ya 2 dinamo itu mutar semua ini tambah lembut teman-teman tambah lembut tambah kenceng tambah cepet juga untuk nyemprotnya teman-teman keren ya pokoknya sangat dipermudah teman-teman dengan adanya alat seperti ini kalian bisa coba di rumah untuk uji cobanya saya akan nyemprot terlebih dahulu teman-teman disini ya semprot merata seperti ini ini untuk mode 2 ya sangat lembut memudahkan kita untuk cepat nyemprot teman-teman dan ini sudah dilengkapi dengan tut off otomatis teman-teman tut off otomatis itu apabila kita lagi berada di jauh dari mesin seperti ini kita bisa putar ini teman-teman bisa putar ini sampai mati ya nah seperti ini dan mesin itu bisa otomatis untuk menghidupkan lagi gampang kita putar lagi ini teman-teman putar lagi ya nah seperti itu dan mesin itu hidup kembali teman-teman jadi sangat mudah ya sangat mudah untuk diaplikasikan ini teman-teman semua pasti bisa lah untuk ini dan saya akan menunjukkan untuk hasil semprot yang kemarin teman-teman ini semprotan kemarin ya langsung ludes mati nah kecuali untuk anakan kayu teman-teman karena rajun atau obat yang saya pakai itu tidak untuk anakan kayu tapi untuk rumput-rumput yang kecil-kecil seperti ini ya mati ya teman-teman untuk rumput-rumputnya mati ini untuk yang kemarin merata teman-teman soalnya semprotnya hasilnya seperti semprot biasa cuma agak lebih kenceng dikit jadi lebih cepat juga untuk semprotan kita untuk bekerjanya itu oke teman-teman video saya sampai disini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar kami semakin semangat untuk bikin konten atau tutorial yang bermanfaat untuk kalian sekian dadah sampai jumpa